Halo Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel kali ini saya mau berbagi tips dan triks bagaimana cara mempacking pakaian di laundry agar hasilnya bagus dan rapi memang kelihatannya gampang guys tapi kalau salah pengerjaannya biasanya hasil packingannya itu tidak bagus dan diatasnya itu menggelembung jadi akibatnya nanti akan susah untuk ditaruh di dalam rak lemari baju sebelumnya saya mau mengenalkan dulu nih biasanya plastik packing itu yang dipakai di laundry-laundry itu ukurannya seperti apa aja check it out untuk ukuran plastik packing ada beberapa jenis ukuran biasanya itu di laundry dipakai plastik packing ukuran 30x55 itu untuk 2 kg pakaian kemudian ukuran 35x55 untuk 3 kg pakaian ukuran 40x60 itu untuk 5 kg pakaian terus ukuran 45x65 itu untuk 6 kg pakaian ukuran 50x75 itu biasanya dipakai untuk pakaian dengan berat 7 kg dan ukuran 60x100 itu biasanya dipakai untuk packing bed cover oke guys kita ini akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mempacking pakaian di laundry ini pertama pakaian sudah listrika kita semprotkan parfum dengan jarak kurang lebih sekitar 20 cm dengan jarak segitu jadi semprotan parfumnya itu akan merata dan pemakaian parfum menjadi lebih irit nah seperti ini setelah pakaian disemprot parfum semuanya ini saatnya kita mulai mempackingnya yang paling bawah itu adalah kita letakkan pakaian yang keras atau biasanya celana jeans kemudian diletakkan diatasnya pakaian yang lain bisa celana torok bisa bahan kaos nah kalau dalam packingan itu ada baju atau celana anak-anak itu bisa kita sisipkan pada bagian tengah dari packingan nah seperti ini ini celana kita letaknya itu kita bagi menjadi dua nah seperti ini kemudian kita letakkan lagi diatasnya baju orang dewasa nah oke nah kita sisipkan lagi baju anak-anak diatasnya jadi selang-seling nih guys oke kita taruh lagi ini celana celana pendek nah ini fungsinya agar susunan baju atau packingannya itu merata guys tidak gembung di tengah gitu nah ini terakhir kita letakkan pada bagian atas itu adalah biasanya baju atau kaos oke nah seperti ini hasilnya nah ini rata sisi sampingnya itu sama semua nah oke setelah itu kita ambil plastik packing ukuran 35x55 nah ukuran 35x55 ini untuk pakaian yang beratnya sekitar 3 kilo nah ini kita masukkan plastik packingnya pada bagian belakang dari pakaian yang sudah disusun tadi nah seperti ini sampai dengan habis kemudian nah jadi perlahan-lahan dimasukkan nah ditarki lagi ke depan nah seperti ini bisa kita press kita press ketok-ketok dengan tangan agar pakaiannya itu jadi menjadi lebih rapi ya pada bagian ujung dari plastiknya ini nah apabila lebihnya terlalu panjang itu bisa potong kita potong kita gunting oke ini pada bagian yang telah kita gunting tadi kita rekatkan isolasi nah seperti ini caranya seperti membukus kado bisa kita pakai bantuan gunting untuk bagian tepinya agar lipatan plastik packingnya itu bagus nah oke nah kita balik bagian lebih plastik packingnya ini bisa kita lipat juga seperti ini dengan isolasi nah oke setelah itu kita bisa tempelkan bond laundry nah seperti ini ya oke guys ini udah selesai hasil packingan ala easy fresh laundry nah ini rapi sekali kan guys nah ini hasilnya bisa kita lihat semua ini berbentuk kotak gitu ya nah seperti ini ini bisa kita dapatkan seperti ini karena waktunya trika kita sudah memakai pola trika yang bisa dilihat di channel youtube youtube saya pada video sebelumnya nah ini hasil packingan di easy fresh laundry guys nah bisa kita lihat hasilnya sangat rapi sekali sangat bagus sekali nah ini jadi begitu guys oke terima kasih sudah menonton channel youtube ini semoga bisa bermanfaat yang belum subscribe silahkan subscribe semoga video-video selanjutnya bisa lebih bagus lagi guys thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati